Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Mat Teladan Kali ini saya akan Melanjutkan pembahasan Mengenai penarikan akar Ada pun video ini Adalah video bagian yang ketiga Oke Langsung saja kita lihat Pembahasan dari Materi ini Oke Teladan yang pertama adalah Kita diminta untuk menentukan nilai Dari bentuk akar berikut Akar dari 5 Dikali akar dari 5 Dikali akar dari 5 dan seterusnya Oke Secara sederhana ya Bensol semacam ini bisa kita Selesaikan ya Dengan Ide nya itu kita bikin menjadi sebuah persamaan Diawati dengan kita misalkan terlebih dahulu Oke kita langsung saja Oke jadi kita punya soal Tadi itu kalau kita Saya tulis pulang ya Soalnya Akar 5 Dikali akar 5 Dikali akar 5 Dan seterusnya Nah ini kita misalkan P Jadi sama saja kita akan mencari nilai P Oke Langkah pertama kita akan hilangkan Akar yang paling luar Akar yang paling luar akan kita hilangkan Dengan cara apa? Dengan cara kita kuadratkan kedua ruas Kedua ruas kita kuadratkan Maka akar yang paling luar hilang Di ruas kiri Sisa lah Jadi 5 Dikali akar 5 Kali akar 5 Kali akar 5 Dan seterusnya Nah ini ruas kanan menjadi P Pangkat 2 Oke Nah kalau kita perhatikan di Persamaan yang awal ini Akar dari 5 ini Tidak lain Dan tidak bukan adalah Nilai P Ya Maka jadilah 5P Sama dengan P kuadrat Oke Kalau kita jadikan bentuk Persamaan kuadrat Maka Kita Jadikan ruas kiri 0 Maka jadilah P kuadrat Dikurang 5P Oke Sekarang tugas kita akan mencari Berapa nilai P Dengan cara kita faktorkan ya Ruas kanan Oke Ruas kanan apa yang boleh dipaktorkan Nah Akan kita peroleh P Dikali P Minus 5 Gitu ya Maka kita peroleh lah P Sama dengan 0 Ya Dua bilangan dikali Selain 0 Maka P sama dengan 0 Atau P Minus 5 Sama dengan 0 Oke Jadi kita punya Solusi pertama P sama dengan 0 Yang kedua Solusinya adalah P Sama dengan 5 Oke Apakah dua-duanya ini Memenuhi persamaan Kita lihat lagi disini Ya Oke Kalau kita perhatikan Akar dari 5 Dikali akar dari 5 Dan seterusnya Tidak mungkin nilainya Negatif Ya Dan juga Dan juga 0 Jadi tidak mungkin P nilainya negatif Atau 0 Jadi kemungkinan Besar P nya Harus lebih besar Dari 0 Oke Jadi hasil P sama dengan 0 Tidak Tidak akan memenuhi Jadi kita ambil P nya sama dengan 5 Ya gitu Sehingga Soal yang tadi kita ada Di akar dari 5 Dikali akar Dari 5 Dikali akar Dan 5 Dan seterusnya Ini hasilnya adalah 5 Oke Ini teladan yang pertama Ya Oke Kita lagi ke teladan yang kedua Oke Ini dengan cara yang sama Akan kita terapkan ya Teladan yang pertama tadi Untuk menyelesaikan teladan yang kedua Oke Saya tulis ulang ya Soalnya Nah Akar Jadi kita Misalkan ya Seperti Teladan yang pertama Akar dari 13 Dikali akar Dari 13 Ya Dikali akar Dari 13 Dan seterusnya ya Nah ini kita misalkan adalah P Ya Maka langkah pertama Seperti tadi ya Kita kuadratkan kedua akar Untuk menghilangkan akar yang paling luar Sehingga diperoleh lah Bawah kiri 13 Dikali akar 13 Dikali akar 13 Dikali akar 13 Dan seterusnya ya Oke Maka hasilnya Yang ruas kanan menjadi P Pangkat 2 Karena tugas kita tadi Mengkuadratkan kedua akar Oke Setelah dikuadratkan Muncullah bentuk 13 Dikali akar 13 Dan seterusnya Ini bentuknya Tidak lain Yang ditubukan adalah nilai Nilai P Jadi 13 P Ruas kiri Ruas kanannya P pangkat 2 Dengan cara yang sama Kita jadikan Persamaan kuadrat Dalam untuk P Ruas kanan Jadi P kuadrat Minus 13 P Oke Selanjutnya kita akan Mencari mulai P Dengan cara kita faktor Dapatlah P dikali P Minus 13 Jadi Dapatlah solusinya P dikali P Minus 13 Sama dengan 0 Nah Dapatlah P yang pertama Sama dengan 0 Nah P yang kedua Tentunya sama dengan 13 Oke Dengan Sarap yang sama Yang jelas P nya ini tidak mungkin Negatif atau 0 Jadi harus P nya positif Jadi ini tidak Tidak memenuhi Maka dapatlah P nya sama dengan Kita ambil 3 13 Sehingga kesimpulannya Akar 13 Dikali Akar 13 Dikali Akar 13 Dikali Dan seterusnya Sama dengan 13 Oke Demikianlah pembahasan Untuk yang Keladan kedua ini Oke Nantikan video pembahasan Soal-soal Matematikan berikutnya Di channel Mateladan Tentunya Jangan lupa untuk Klik like Dan subscribe Terima kasih Alhamdulillah Assalamualaikum Wabarakatuh